Akses persimpangan jalan Airport Ngurah Rai menuju Kute melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai ditutup mulai Senin 13 Mei 2024. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar bandara saat terselenggaranya The Tent World Water Forum. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Handi Heryu Ditiawan mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Kantor Kepolisian Resor Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Pangkalan TNI Angkatan Udara Igusti Ngurah Rai, dan Kantor Otoritas Bandara Wilayah 4. Seluruh komunitas Bandara Ngurah Rai berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan kenyamanan masyarakat luas. Dengan akan dilaksanakannya World Water Forum ke-10 di Bali, antisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar bandara menjadi atensi bersama. Dengan ditutupnya akses persimpangan di Jalan Airport Ngurah Rai, menurut Handi Heryu Ditiawan, Jalan Airport Ngurah Rai khusus dilalui kendaraan roda 4 sejenis yang akan menuju bandara. Jalur kendaraan untuk menuju area kute dapat melalui Jalan Raya Tuban. Kemudian untuk mengakses gedung parkir roda 2, bandara diarahkan untuk melalui Jalan Raya Tuban menuju ke Jalan Dewi Sartika. Tidak terdapat perbedaan untuk alur keluar bandara. Parwato Bali Post melaporkan.